Buat kalian semuanya yang sedang mencari token dengan utility yang kuat atau best project yang nyata ya, saya saranin kalian ada opsi kedua token ini ya KLG token ya dan BCL token Best project dari kedua token ini adalah Pulau Katang Lingga Developer dari kedua token ini atau dari kedua project ini adalah owner langsung dari Pulau Katang Lingga teman-teman Kedua project ini juga didukung langsung oleh pejabat-pejabat dan orang terkenal di Indonesia teman-teman Salah satu dari token ini teman-teman sudah bisa di staking dengan APA yang tinggi ya Jadi tunggu apa lagi silahkan join teman-teman link di deskripsi Oke welcome back to my channel Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepat sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja kali ini saya mau bahas Baby Dogecoin Sesuai janji saya di minggu kemarin ya terkait pembakarannya ya Oke kita langsung saja biar gak lama-lama teman-teman Jadi saya mau bahas ini terkait Ada hal bad and good news ya Bukan pandangan negatif dan pengendangan positif Jadi tetap ada positif dan negatifnya di Baby Doge ini ya teman-teman Biar kita gak salah persepsi ya Karena Baby Doge ini juga dipercaya oleh exchange besar seperti KuCoin Jadi kita ambil landasan itu dulu nih ya Oke langsung kita bahas teman-teman Oke sebelum saya masuk teman-teman saya mau jelasin dulu Bukan jelasin saya mau lihat dulu ya chart harga dari Baby Doge Oke tidak terjadi apa-apa teman-teman ya Untuk pembakaran ya 100 kuadralion ya Ya 420 Kalau 100 kuadralion ya let's say ya hampir 25% lah ya teman-teman ya Dari total supply yang dibakar hampir 25% ya hampir ya Tapi ini saya ambil time frame 1 jam ya dan terlihat ya Kenaikan itu hanya terjadi di Ini berapa nih 21 Tanggal 26 Kenaikan di tanggal 26 ya Sedangkan waktu pembakaran kemarin disini malah damp malah turun Tapi opennya lagi hijau nih Belum tau Kita lihat seminggu ini ya terjadi kenaikan apa enggak Oke sudah ya jelas teman-teman ya Saya mau bahas Tadi saya diperlihatkan ya sama teman-teman Terkait info terbaru dan terupdate tentunya di telegram group Dari Baby Doge Indonesia ya Dan biar enggak salah kita langsung berdasarkan di telegram groupnya teman-teman ya Biar enggak terjadi hoax ya Tidak enggak terjadi fat lah ya Makanya disini saya topiknya saya ambil kejelekan dan keburukan Kejelekan dan bad and good lah ya Baik dan buruknya Nah ini sudah di pin message ya disini Tapi bahasa inggris Tapi saya mau cari ini bahasa indonesianya teman-teman ya Karena banyak yang penasaran Bang dibakar kok enggak naik ya Oke jadi ini ya Bentar Ada pernyataannya disini teman-teman Nah ini di grup telegram Baby Doge Indonesia ya Dan sudah diposting oleh adminnya Cetresia ya Jadi disini Banyak yang bertanya Kenapa enggak naik nih ya Minimal ya Hijau lah ya Minimal naik 10% kek ya Soalnya Soalnya hampir 25% dari total supply Pemakarannya teman-teman ya Hampir 25% Oke Jadi Ini penjelasannya ini ya Kita klarifikasi dulu penjelasannya Nanti kita akan bedah Mungkin agak lama videonya Oke Pemakaran 100 kuadralium Di Ethereum ya Baby Doge Tentunya terjadi di jembatan Di bridge-nya teman-teman ya Oke Kita dengar dulu penjelasannya Baru kita lontarkan pertanyaan Jadi pasokan yang beredar sama Oke ya Jadi ini yang dibakar di bridge-nya Dan pasokan yang beredar tetap sama Oke Pasokan kapitas Pasokan kapasitas Sorry Pasokan kapasitas untuk dijembatani Ke rantai Ethereum berkurang Ya Sisanya kurang lebih 50 Kurang lebih 85 kuadralium Yang bisa dijembatani di sisi Ethereum Jadi kasusnya di masa depan adalah Jika ada lebih banyak transaksi Di Binance Smart Chain Sekitar 100 kuadralium Maka sisa 59 kuadralium Dapat dijembatani di Ethereum Boleh lah ya Memang agak membingungkan sih Atau mungkin saya yang bego ya Oke dan poin kedua Jika ada lebih banyak transaksi Di Binance Smart Chain 59 kuadralium Maka pasokan kapasitas pasar Dijembatani ke sisi Ethereum Hanya 85 kuadralium Bukan 100 kuadralium Ya karena pasokan kapasitas maksimal Dapat dijembatani ke sisi Ethereum Maksimal 85 kuadralium Setelah 100 kuadralium dibakar di Ethereum Ya dan ini Ingat sekali lagi ini bridging ya Atau menjembatani Kira-kira seperti itu Ya sekali lagi ya Mungkin saya yang bodoh ya Tapi ya gini Ini kita ambil negatifnya dulu Kita serang dulu negatifnya Ada positifnya kok Jadi untuk Baby Dodge ini teman-teman ya Saya sih Ini benar ya Ini yang mereka tulis ini ya benar Benar 100% Tapi gini Saya sebagai orang yang gak ngerti ya Saya orang bodoh Yang selalu percaya dengan logika Ya jadi kalau 5 dikurang 1 jadi 4 Ya kan teman-teman ya 5 kurang 1 ya 4 Mau dijembatani kek Mau diterbangkan kek Mau disulap kek Ya 5 kurang 1 tetap 4 Ya Supply Diburn Ya dikurangi Supply dikurangi Value nya naik Ya kan Ya mungkin Ini pandangan orang bego teman-teman ya Jadi mau pakai bahasa kirim ke planet kek Kirim ke bulan kek Bakar di matahari kek Buat pabrik pembakaran di Aceh kek Atau di negara mana kek Terserah ya Tetap 5 kurang 1 itu 4 Ya Tetap Apa namanya Semakin dibakar Semakin ada kenaikan Ya kira-kira seperti itu Ya Itu yang saya Mau pertanyakan disini teman-teman ya Sama lah Pertanyaan kita Sebagai holder untuk Apa namanya Di 100 kuadralion burn ini ya Nah selanjutnya Kalau kita berpikir Ini sekali lagi Ini saya bahas yang Apa namanya Saya mau bahas yang negatif dulu nih Yang masih jadi pertanyaan saya Nah kalau supply nya sama ya Di Ethereum Sama ya Sama di BSC itu 1 ya Kenapa harus yang dibakar itu di Ethereum gitu loh Makanya saya bingung ya Jadi mau jelasin Mau bridging Seperti yang saya bilang tadi ya Mau bridge ke Mau broj ke Mau crot ke Ya Apa ya Bullshit gitu loh teman-teman ya Kenapa harus di Ethereum Ya Bakar dong yang di BSC Kan Kalau supply nya sama Kalau itu sama Ya Itu dulu nih ya Yang saya mau keluarkan undek-undek Soalnya saya holder juga nih teman-teman ya Terserah kalian Buat kalian yang holder Baby Doge Mau unsubscribe saya Saya gak peduli Yang penting Saya jelasin ke kalian Seperti Apa adanya Yang saya rasa Sebagai holder juga ya Jadi kalian mau gak suka video ini Kalian mau unsubscribe Saya gak peduli Maaf ya Saya mau jelasin Dari dua sisi soalnya Ya Itu sisi jeleknya Sisi jeleknya Ya satu Kalau sama di Jaringan Ethereum Sama jaringan BSC Kenapa yang kalian bakar terus Di jaringan BSC Gitu loh Ya mungkin Ada yang nonton nih ya Tim dari Baby Doge Indonesia Bilang dong Developernya Yang dibakar Coba deh Sekali-sekali bakar Di 100 kuadralion ya Sekali-sekali bakar 100 kuadralion itu Di jaringan BSC Kan sama dengan Ethereum Kenapa harus di Ethereum Ya gak Nah itu Nah Terus Selanjutnya ya teman-teman ya Tadi yang pertama ya Catat ya Yang pertama itu Ya setahu saya Supply dibakar Ya apalagi 20% Dari supply Dibakar Itu pasti terjadi Kenaikan harga Karena kita kembali ke Hukum supply and demand Ya Kedua yang saya bilang tadi Kenapa harus di Ethereum Yang dibakar Kalau sama BSC dong Ya kan Kalau sama Ya kan Toh sama Ya kan Nah itu yang kedua Oke dan selanjutnya Ya kan